Halo, selamat datang kembali bersama saya dan FD1R Dan kami adalah Earth Oke guys, jadi ini udah beres Finally, ini konvertannya kita Jadi, almost type R ya Tinggal spion sama bagasi nih Tapi sisanya udah semua Oke, gue bahas satu-satu Pertama, dari bumper depan dulu Ini udah full type R Tapi grillnya Karena si omnya ini Tadinya yang facelift ya Dapet mobil yang facelift grillnya tuh gak masuk ke type R gitu Jadi akhirnya, ini gue cetak dari Civic gue Gue bikin dan di fitting ke sini Akhirnya disatuin aja Jadi dia lebih rapi ya Gak ada selangat-selangat gitu Ini kapusin juga udah rapi banget Sambungannya, jadi Dan ditutup dengan Red Emblem Oke, oke Terus, untuk bagian samping Ini ada sesosok ya Ini ada handle Ini udah diratain ya Tadinya kan ini ada list chrome-nya gitu Terus ini ada sambungannya Itu kita ratain dulu Terus kita set hitam juga warna bodi Jadi, persis kayak type R-nya Sama juga kayak di bagian Bolding-molding samping ini Ini yang chrome-chromenya itu kita udah ratain Dan Kita cat suara bodi lagi Jadi, aksen chrome di mobil ini udah hilang Terus, high skirt ini juga pake type R Dia twist gitu ya Disininya ada twist Terus, di bagian ini twist sama Udah full ya Gitu Tapi dia modelnya gak masuk ke dalam pintu Dia di luar gitu Jadi udah keren banget Oke Terus Di belakang nih lagi facing Kita lagi pasang si spoiler-nya nih Ini 3-piece spoiler Terus, ini kita sealer biar dalemannya gak karat guys Jadi, penting banget untuk menutup sela-sela Bagian-bagian ini Karena gak mungkin kita lap Gak mungkin, lap tuh gak masuk Selanya kecil banget Karena kita ada fitting perfect Cuman Tetep harus di sealer Kenapa? Supaya dalemannya gak karat Dan ini kan dibolongin Pasti ada sela-sela air dikit masuk lah Jadi, mending di sealer nih sela-selanya Kayak gini Tuh, udah ada nakaisan disini Bisa dilihat Ini sealer-nya Gokil, sob Jadi udah pasang Terus, untuk bumper belakang Gitu aja disini ya Bemper belakang udah pake Type R Dan diffusernya itu Tadinya gue mau hitam doff ya Cuman kalo Type R aslinya itu emang hitam Jadi kalo mobilnya hitam Harusnya yaudah sewarna body aja gitu kan Jadi udah perfect Terus, tapi ini kenal pot Belum dateng Belum dateng Jadi ini kelapot standar Kita turunin dikit Karena mentok ke body kit Type R Kalo kalian kelapotnya ini gak digeser gitu Jadi ini Kita udah Turunin dikit Geser ke kanan dikit Jadi Udah good to go Udah bisa jalan Hehehe Mantap Gitu Gitu Oke Terus yang gue suka lagi adalah Ini plat nomornya Dia Compot pasang Pake kayak Pake kayak Prepet Prepet gitu Magic type Magic type Gitu Ini dia Enak banget Jadi bautnya gak ada Gak ada baut Jadi rapi banget gitu Terus ini udah ada kamera mundur juga Gila gue agak ngiri sih sama mobil Asik sih Terus udah kamera mundur Sensor parkir Bro Ada sensor parkir juga Dikita pasangin Jadi Ini mobil Gak mungkin Abang belakang udah Aman banget Terus Samping belakangan ya sama aja Cuman ini udah kita full polish Mobil ya Ini juga handle handle Sama kita cat juga Terus kalo untuk interior Masih full standar Cuman ini udah pasang audio Dan Si head ini udah diganti Kalo aslinya itu gak ada TV nya ya Ini udah diganti Tinggal nanti interior nih Kita cat-cat nih Temin-temin Tapi mobilnya mau dipake dulu Dan masih nunggu Apa? Lingkar tuh Pilar Eh kalo jadi pilar Pelak 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 Ini masih nunggu pelak juga Mungkinan pake ZE40 ZE40 Atau Gue gak tau sih Gue ngarang dong Eita bang Oke Terus Ini lampu yang ngasih gue galau nih Gimana nih? Kalian belum komen nih Kalian tim mana nih? Tim smoke Apa? Tim Free fast lift Kayak gue Masih ada biru-birunya Komen di bawah nih Tim mana? Kalo emang kalian pada sifat ini Sifat gue sekalian gue ganti Lagi Ya Lagi dihancurin kan Jadi Gue sekalian ganti ini deh Terus untuk Mesin Udah diganti K20A Tapi Boong Ya Si Gak Jadi ini gue menunjukin Kalo kalian Ke bengkel kita nih Kalian ke bengkel kita Si Si mesin Semua bersih Interior bersih Jadi kita gak ada yang kita Biarin kotor Semuanya bersih banget Jadi gak ada masalah lagi Ini semua Klip-klipan juga kita pasang sesuai standarnya Bisa dilihat nih Biasanya orang diganti baut Ya disininya Kalo kita tetep pake klipnya Bisa dipake gitu Jadi ini rapi banget Ini rapi banget nih guys Gitu Terus untuk Mesin kita udah bersihin semua Udah poles Jadi pokoknya kalian tenang aja Keluar dari bengkel Gak kayak mobil keluar dari bengkel Biasanya mobil keluar dari bengkel Kan kotor Apa segala macem Ini mesin aja Bisa dijilat sebenernya Gak sih Ada semirannya jangan Jadi ini udah bersih banget Udah oke Aman Ready to go Gitu Terus Ini nih Gue kangen nih punya beginian nih Ada yang jual kabarin ya Gue butuh nih Mobil gue udah hilang Iya Kaga nutup dia Oke Mantap Oke Terus untuk apron-apron ini Semua masih kepasang Ini masih ada semua nih apron Dan kita udah bersihin juga nih Semua Udah Udah rapet semuanya Udah ga ada masalah Ini udah dipasang semua Baut juga udah Dibaut sama kita Jadi pegang semua Karena kalo bagian ini Gak bisa pake klip Gitu Jadi kita akalin pake baut Jadi gak nabrak ke roda Gitu Jadi aman banget Gitu Sama juga di belakang Belakang itu Kita juga apronnya gak ada yang kita lepas Tetep kita pasangin semua ya Nah ini nih Hasilnya wingnya udah kepasang Terima kasih nakaisan Gimana nih buruk kalian Gimana nih buruk kalian Sabih banget ya Sabih banget nih Ini gua suka banget Wing Type R Di mobil FD yang dibikin ala-ala street racing gitu Street racing JDM-JDM gitu Jadi asik banget Dan ini udah pokoknya rapih banget mobilnya siap dalang Nah itu ada Kenjo juga Kenjo Liman Siap pakai Nah ini jadi udah siap dibawa jalan Buat kalian yang kepo-kepo langsung aja kepoin Earth Premium Atau cek tujuh Instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan kita ada Earth Season 2 Langsung di cek aja Gitu Dan kita juga lagi ada giveaway sampai tanggal 30 Mei Sekarang itu tanggal 28 Mei Jadi kalian masih punya 2 hari lagi Gitu Dan jangan lupa Juga Ini Type R Replika Ya Kalau kita punya body kit original Yaitu Earth Saber Kalian boleh di cek aja Jadi kayak sipik gua Jadi kita Hargain produk-produk Indonesia Jadi Ini pilihannya ya Kalau nggak Type R ya Saber gitu loh Jadi produk Indonesia Halo Produk Indonesia Kalau kalian mau dukung Indonesia Selain ini kita punya Earth Saber Langsung di cek aja guys Itu udah Keren banget Ada rapi jali pokoknya Tapi kita tetep Walaupun produk orang Kita bakal Pasang semulus mungkin Serapi mungkin Karena kita menjaga sama bengkel kita juga Gitu Oke Mungkin Tril topik begini dulu Udah kebanyakan bacotnya Kameramen gua Rada bete nih Pasti Karena masih kurang ya Masih kurang kontennya Cuman Daripada banyak bacot Oke nya gitu Oh iya Ini harus semenitnya Oke Jadi ini Hal terpenting atau The Icing on the cake ya Jadi ini paling penting banget Yaitu Red Emblem Kalian lihat perbedaannya ya Ini before Dia kayak Mati warnanya Pas lagi dipasangin nih Gue Aaaaaaah Ini pokoknya Anak Honda wajib deh Beli Red Emblem Gak tau ya Gak tau Kalo gua sih Biasanya kalo ga ditemin Gua cabut Cuman kalo ini Karena dibikin dia Mau perfect kayak type R Ini Dan yang gua belian tadi Sama ini nih Tinggal ditutup Biar type R banget Kayaknya tinggal itu bro Sama ha Ya purchase banget ya Mungkin spion ganti Fender ganti feels aja Jadi ga usah ada sen spion gitu Eh sen samping Tapi ini nih Penutupan Nanti kita pasang Oke Jadi mungkin terdiri topic video dulu Thank you for watching And be the best on earth Bye 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 Bye